Hai! Kita mau ngapain nih Mel? Cuma nonton! Spiderman! Yeay! Ini ditungu-tungu! Iya suka banget abisnya! Kita ada sampe bioskopnya, terus kita mau beli tiketnya! Spiderman! Oh my god please! Tunggu, nanti setelah kita nonton! What's up guys? So to become an Avenger, are there like trials or an interview? Do me a favor, can't you just be a friendly neighborhood Spiderman? Time we change too. These weapons are crazy dangerous! Listen Peter, forget the flying monster guy. I'll do anything to protect my family. I know you know what I'm talking about. So don't mess with me. Cause I will kill you. And I will kill you. And I will kill you. Dah! Dunguin ya! Dunguin ya! Di balik lagi! Kita baru kelar nonton Spiderman. Gak mau banyak ngomong. Banyak ngomongnya nanti aja di review. Jadi pantengin terus channel RimTV! Dah! Welcome back to Rim channel! Kenapa harus nonton? Kenapa? 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 Bersama gue Ajeng. Dan gue Amel. Nih Instagramnya Amel nih yang penasaran. Instagramnya Ajeng. Iya penasaran. Nah kali ini kita mau review film Spiderman. I'm coming! Spiderman ini bercerita tentang Peter Parker yang sedang menemukan jati dirinya. Di usianya yang masih remaja. Di saat dia mau menemukan jati dirinya sebagai seorang superhero. Nah dia dibantu oleh anggota Avenger. Iron Man. Yang diperlankan oleh Robert Downey Jr. Nah terus di saat dia lagi berusaha mencari jati dirinya itu. Dia dilabil antara dia harus melanjutkan kehidupan normalnya. Atau dia harus menyelamatkan dunia. Nih Mel? Yang bikin beda di Spiderman ini apa Nih Mel? Yang bikin beda di Spiderman homecoming dengan Spiderman sebelum-sebelumnya itu. Yang pertama kalau misalkan dulu kan Spiderman itu nggak digarap sama Marvel. Dan sekarang Spiderman homecoming ini digarap oleh Marvel Cinematic Universe. Karena nanti akan ada sangkut pautnya sama Avenger Infinity War. Buat penggemar Marvel? Harus nonton! Harus nonton! Itu poin satu! Terus yang kedua usia tokohnya lebih muda. Karena kan dulu tokohnya itu udah SMA dan sekarang baru masuk SMA ya. Baru sekitar 15 tahunan lah. Tapi kelihatan sih lebih mudanya. Iya. Dan lebih labilnya tuh kelihatan. Masih ababil. Masih ababil. Terus yang ketiga tokoh utamanya itu punya tujuan. Jadi tujuannya itu supaya dia diakui gitu oleh tim Avenger. Karena kan dia anak baru nih di Avenger. Jadi dia pengen diakui dan pengen dianggap bisa masuk di Avenger. Oh ya di sini juga ada Iron Man yang tadi udah kita kasih tau sebelumnya. Nah Iron Man ini di sini berperan sebagai mentornya si Spiderman. Dia yang bantu Spiderman untuk menjadi lebih baik. Terus menjadi lebih dewasa. Ya Iron Man ini kayak bapaknya lah. Bapaknya Spiderman ya di sini. Terus dengan adanya si Iron Man ini otomatis kostum dari Spiderman ini bakalan lebih canggih. Kalau dari scene favorit nih? Scene favorit itu pas ending-endingnya. Waktu pas Tony Starknya kayak ngeluarin kostum versi barunya lagi. Di situ tuh keliatan lebih canggih, lebih dewasa. Karena kan biasanya Spiderman identik dengan warna yang lebih terang gitu kan. Merah terus birunya terang. Dan di situ kostum barunya warnanya lebih gelap. Jadi lebih keliatan dewasa aja bajunya gitu. Kalau dari gue sih scene favorit itu pas dia lagi pake kostum. Yang bukan yang baru ya. Yang dia pake itu lebih canggih banget dari sebelumnya. Yang di dalamnya itu tuh ada. Di karennya. Di karennya itu. Di komputer itu. Tapi tuh keliatan banget lebih canggih sih. Tapi kalau gue bilang ya. Sebenernya sih biasa aja sih konflik di sini gak terlalu yang gimana-gimana ya. Iya. Konfliknya biasa aja. Karena mungkin toko utamanya kan juga masih belia. Jadi ya konfliknya standar aja. Kalau dibandingin film-film Marvel sebelumnya. Ini yang paling standar sih. Kalau menurut gue. Cuma ada satu kejutan. Pasih kaget. Pasih kaget gue juga kaget sih. What? Apa ini? Gue gak bisa kasih kodenya. Karena kalau gue kasih kodenya kelar. Ya udah itu kenapa kalian harus nonton. Jadi itu udah kita jabarin. Alasan-alasannya. Dan sekarang skor. Buat film ini. Kalau dari gue skornya 7. 7. Kalau dari gue. Gue juga gak banyak-banyak sih. 7.7 juga lah. Tapi bagus juga. Jadi kalian juga tetep harus nonton. Sampai di sini dulu. Review film dari Spider-Man Homecoming. Sampai ketemu lagi di review-review selanjutnya. Tapi jangan lupa di comment. Dan di subscribe channel kita. Di like juga pastinya. Kunjungi juga website kita. Di www.rim.tv.com Dan Instagram kita. Di rintv.andicorid Sampai jumpa di review selanjutnya. Daaa! Daaa!